Laga Toba Boy menyisakan banyak cerita Selain tim Adeline yang dibantai Tim Rizky Bilar pada sesi pertama laga Ada hal yang cukup menarik Detik-detik Putra Siregar cuikin Rizky Bilar Benarkah demikian kita simak video selengkapnya bagaimana Ya seperti ini ceritanya guys ketika Rizky Bilar sehabis melakukan final Di rupanya ya gak masuk Putra Siregar memberikan semangat Ya Barbie menunggu guys mau disapa oleh Putra Siregar Nyatanya tetap saja ya malah dibiarkan saja dan menghampiri pemain-pemain ini guys Wow 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 ada apakah? Apakah yang terjadi? Dan juga terlihat senyum Adeline yang hambar guys Penuh penyesalan atau apakah yang terjadi? Ya lain wajah atlinya Karena akan merasa bersalah Udah kita pasti menang pasti menang Bang Iki Pasti menang tenang Bang Iki Kau nendang gak Jim? Jangan 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 Udah 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 clean kalah gak Jim? Jangan 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 Udah 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 clean kalah wey Bubar 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 Ini juara berapa? Dapet kasur Siap Ini juara berapa? Dapet kasur Siap Kenan gak meh tapi dapet kucuran dari Sultan Rajasenya Woi Enggir kan? Karena pengen punya koronan Kok renggang sih? Deketan lah dikit Eh butuh ada pak jadi yang sering Kok ini dulu? Ayo dulu permen permen Eh terima kasih ya Teman tep ya Bang Iki Parah Yang hitam gokil hari ini guys Yang hitam timnya Luar biasa Pitos kayak menang tapi Pitos Ambil Nanti hanya nambat dulu Kamu balik? Gue aja Balik Gitu loh ya Apel live loh ya Setengah tiga pagi loh Bang Iki Banyak cerita Laga Toba Boy SC semalam Mulai dari atlin hingga Putra Siregar Yakni detik-detik Saat Rizky Bila dicuekin Ini saat dia kasih semangat guys Dan Saat Rizky Bila berharap disapa oleh Putra Siregar Namun nyatanya ia dicuekin guys Ini liat lagi Liat ini guys Liat Secara seksama Dan Putra Siregar menghampiri mereka guys Tak menyapa Rizky Bila Seperti biasanya Seperti ini pula Gimana? Yang disorot adalah Bang Iki Setelah dia menyorot Rizky Bila Bagaimana menurut kalian Terkait hal ini Benarkah? Ya rusak persahabatan? Demi uang? Atau bagaimanakah ini guys? Gak 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 Abis terlipat Pindah ke lu Lebih baik rusak Rusak persahabatan Demandai rusak kesehatan Betul Tapi Dalam kehidupan Ini kita berbicara Ya Kita tidak tahu Setelah hengkangnya Setelah keluarnya Adeline Rambe diikuti oleh Faldi Dan bergabungnya Mereka berdua Menjadi bagian Dari usaha Punya Putra Siregar Yakni Ves Glomen Tentu Yang cukup menarik Bukan bergabungnya Mereka Di peristiwa semalam Saat Toba WSJ Berlangga Tetapi Ketika Putra Siregar Kita nampak Melihat Ya Tak seperti biasanya Saat bersama Rizky Bila Biasanya Putra Siregar Begitu Humble Begitu Penyayang Dan selalu Menyapa Rizky Bila Namun Semalam Hal itu Tidak terjadi Jadi kita bertanya Tanya Ada apakah Mengapa Bang Putra Demikian Apakah Bang Putra Lagi Bad mode Atau ya Bang Putra Lagi merasa Kurang enak Badan Dia Eges Mengunggah Instagram Storynya Tentang Tim Hitam Yang Tim Hitam Adalah Tim Rizky Bila Tak menyebut Tim Rizky Bila Kenapa Dia menyebut Tim Hitam Gokil banget Katanya ya Di pengantar Saat live Kita juga Tidak tahu Tetapi Yang jelas Ada Yang berbeda Ada hal Yang tidak Bisa Dibohongi Membohongi Kita Sekalian Para Les Laluver Yang sudah Tahu Bagaimana Sedari awal Kedekatan Antara Putra Siregan Dan juga Rizky Bila Tentu Peristiwa Semalam Di Tobaboy SC Tersebut Menjadi Sebuah Cerita Tersendiri Bagi Kita Sekalian Apakah Penyebabnya Karena Isu Miring Tentang Hengkangnya Keluarnya Paldi Dan Atlin Dan Maksudnya Dia Ketim Putra Siregar Atau Bagaimana Sampai Saat ini Belum Ketahuan Tapi Perubahan Sikap Cueknya Putra Siregar Kepada Rizky Bilar Buat Kita Kasian Pada Rizky Bilar Menunggu Untuk Disapa Seperti Biasanya Namun Tidak Ada Sapa Mesra Seperti Biasanya Adakah Sesuatu Yang Berbeda Yang Terjadi Antara Rizky Bilar Dan Putra Siregar Atau Hanya Putra Siregar Yang Merasa Tidak Enak Atau Bagaimana Atau Memang Lagi Bad Tentunya Kalian Bisa Menilai Dari Berbagai Ujahan Tadi Di Video Tadi Bagaimana Kamu Untuk Kalian Terkait Kejadian Tersebut Detik Detik Pertemuan Saat Rizky Bilar Bersama Putra Siregar Apalagi Dia Instastory Kan Momen Momen Tersebut Dan Memberikan Semangat Dan Tak Seperti Biasa Ia Biasanya Menyapa Rizky Namun Semalam Di Prop SP Dia Tak Menyapanya Malah Menyapa Yang Lain Yang Bang Iki Adakah Hal Lain Yang Bisa Kalian Sampaikan Pada Mimin Mimin Juga Bingung Dengan Kejadian Tersebut Tetapi Cukup Menarik Untuk Kita Ulas Dan Kita Bahas Tentunya Bagaimana Kalian Jangan Lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebihan Tanah Air Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu Saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Terah Menonton Bye